Kembali lagi bersama saya, Bartolik Betoy, dengan NIMH 203-020074, Fakultas Ilum Sosial dan Ilum Kautik, Jurusan Administrasi Bisnis, Universitas Universitas Tendak Kupang, tahun akademik 2020-2021. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang memikirkan kembali sosiologi untuk memenuhi review buku ke-14, Mata Kuliah Pengantar Sosiologi. Jadi perlu kita tahu mengapa sosiologi menjelaskan sejarah dan biografi penting untuk mengetahui sosiologi perspektif. Jadi sosiologi banyak menawarkan pandangan kehidupan sosial yang menakjubkan perspektif sosiologi juga atau imajinasi yang artinya membuka jendela di dunia non-familiar dan menawarkan pandangan baru pada dunia yang sudah dikenal. Dan teks tersebut, nasi di Jerman dan pejuang di Amerika Serikat mengungkapkan kalau sosiologi itu luas dan perjalanan akan membawa kita ke sebuah kelompok yang tinggal di tempat pembuangan sampah otak. Melihat konteks tersebut juga, melihat konteks sosiologi yang lebih lus juga perspektif sosiologi menekankan pada konteks sosial di mana masyarakat hidup. Dan juga menguji bagaimana konteks tersebut mempengaruhi kehidupan orang lain. Intinya dari perspektif sosiologi adalah pertanyaan tentang bagaimana sekelompok orang mempengaruhi kelompok orang lainnya, terutama bagaimana orang dipengaruhi oleh sekelompok orang dari berbagai budaya dan juga wilayah. Sosiologi juga melihat lokasi dan sudut kehidupan yang ditempati orang tersebut karena tempat mereka dalam masyarakat dan melihat bagaimana pekerjaan, pendapatan, pendidikan, dan dinis kelamin, ras, etnis, dan usia yang mempengaruhi ide dan perilaku seseorang. Pertembangkan misalnya bagaimana didefinisikan dengan kelompok yang disebut perempuan atau disebut laki-laki. Ketika kita tumbuh dewasa dan telah dibentuk sebuah gerdasan tentang siapa diri kita sendiri. Ada juga sosiologi yang berpendapat bahwa imajinasi sosiologi perspektif mempengaruhi kita untuk memahami hubungan antara sejarah dan biografi dengan sejarahnya. Sosiologi yang bernama weird news ini menertikan bahwa setiap masyarakat berada dalam arus peristiwa, sejarah, yang luas. Hal tersebut memberikan setiap karakteris khusus pada masyarakat, seperti gegasannya tentang peran apa yang pria dan wanita. Dengan geografi, mil juga menunjukkan, merujuk pada pengalaman kita dalam latar sejarah kehidupan. Yang memberikan kita orientasi hidup dan melakukan apa yang mereka lakukan karena kita memperisi beberapa mekanisme internal seperti isting, pengaruh eksternal pengalaman kita menjadi bagian dari pemikiran dan motivasi kita sendiri. Dan kita dapat mengatakan seperti ini, demikian di tengah apa yang kita lakukan dan bagaimana menurut kita masyarakat bertempat dan tumbuh pada lokasi khusus dalam masyarakat. Yang kedua yaitu mengetahui fokus dari masing-masing ilmu sosial, sebagaimana manusia saat sekarang memiliki keinginan untuk mengungkap misteri di sekitar mereka. Nah, begitu pula dengan orang-orang yang disaman bunuh atau bermeselompok, penjelasan tersebut juga tidak hanya didasarkan pada pengamatan tetapi juga dicampur dengan sihir dan takhayul. Jadi, cara yang berguna untuk membandingkan ilmu-ilmu ini untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang tempat sosiologi adalah dengan membaginya menjadi ilmu alam dan ilmu sosial. Jadi, ilmu alam ini adalah disiplin intelektual dan akademis yang dirancang untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa di lingkungan alam kita. Ilmu-ilmu alam dibagi menjadi beberapa bidang penelitian khusus menurut materi pelajaran seperti biologi, geologi, kimia, dan fisika. Biologi dibagi menjadi botani dan soologi, sedangkan geologi menjadi mineralogi dan geomarkologi, dan kimia menjadi cabang organik dan non-organik, dan fisika menjadi biofisika dan mekanika kuantum. Setiap bidang investigasi, memeriksa bagian alam tertentu. Ilmu sosial Ilmu sosial adalah orang juga telah menyembangkan ilmu sosial yang meneliti tentang hubungan manusia. Sama seperti ilmu, alam berusaha untuk secara objektif memahami dunia alam. Ilmu sosial juga berusaha untuk secara objektif memahami dunia sosial. Sebagaimana dunia mengandung, dunia alam mengandung hubungan yang teratur atau sah, yang tidak jelas terapi, harus ditemukan melalui pengamatan yang terkontrol. Demikian pula hubungannya, demikian pula hubungan yang teratur dari dunia manusia atau sosial tidak jelas diharuskan untuk diungkapkan melalui berulang pengamatan seperti halnya ilmu alam, ilmu sosial, dibagi menjadi beberapa bidang khusus berdasarkan materi pelajarannya. Atropologi yang secara tradisional berfokus pada masyarakat kesukuan yang sangat erat kaitannya dengan sosiologi. Tujuan utama para atropologi adalah untuk memahami bagaimana budaya, cara hidup masyarakat secara keseluruhan mencakup, yang pertama, artefak kelompok seperti alat, senyi, dan senjata. Yang kedua, struktur. Pola-pola yang menentukan bagaimana para anggotawan atau anggotanya berinteraksi satu sama lain seperti posisi kepemimpinan. Dan yang ketiga adalah ide dan nilai. Cara kepercayaan sekelompok untuk mempengaruhi kehidupan anggota lainnya. Dan yang keempat adalah bentuk komunikasi khusus, yaitu bahasa. Berfokus pada politik dan pemerintah politik ilmuwan meneliti bagaimana pemerintah dibentuk bagaimana mereka beroperasi dan bagaimana mereka terkait dengan institusi masyarakat lainnya. Ilmuwan politik sangat tertarik pada bagaimana orang mencapai posisi penguasa, bagaimana mereka mempertahankan posisi tersebut dan konsekuensi dari tindakan mereka terhadap orang yang mereka perintah. Psikolog adalah proses yang terjadi dalam diri seorang individu. Jilam apa yang mereka sebut sebagai organisme terikat kulit? Risiko menjadi seorang sosiologi kadang-kadang eksplorasi sosiolog membawa mereka ke sudut dan selah yang orang lebih suka tetap belum dijelajahi. Misalnya, seorang sosiologi mungkin mempelajari bagaimana perampok memiliki atau memilih korbannya atau bagaimana orang membuat keputusan untuk menipu pasangannya. Karena sosiologi tertarik dengan pemahaman kehidupan sosial, mereka tidak berhenti melakukan penelitian karena orang tidak setuju atau merasa tidak nyaman tentangnya. Sosiologi juga menganggap semua bidang kehidupan manusia sebagai jalan yang sah untuk dijelajahi dan mereka meneliti yang terhormat dan yang benar-benar tercerah. Menelusuri asal-usul sosiologi dari tradisi hingga Max Weber. Jadi tradisi versus sains mengatakan, jadi kapan sosiologi dimulai? Bukankah orang-orang puno mencoba mencari tahu bagaimana kehidupan sosial bekerja? Mereka juga mengajukan pertanyaan tentang mengapa perang ada? Mengapa beberapa orang menjadi lebih kuat dari yang lain? Dan mengapa beberapa kaya tetap yang lainnya miskin? Nah, namun jawaban mereka sering didasarkan pada takhayul atau mitos bahkan posisi bintang. Mereka tidak menguji asumsi mereka lewat sains, sebaliknya membutuhkan teori yang dapat diuji dengan penelitian dilihat dari standar tersebut. Sosiologi muncul sekitar pertengahan tahun 1980-an ketika pengamat sosiologi mulai menggunakan metode ilmiah untuk menguji gagasan tersebut. Tiga peristiwa utama untuk mempersiapkan panggung untuk tantangan tradisi dan munculnya sosiologi. Yang pertama yaitu pergolakan sosial dari revolusi politik. Yang ketiga yaitu imperialisme atau pembangunan kerajaan. Jadi revolusi industri, revolusi politik, dan imperialisme kemudian menimbulkan pertanyaan tentang jawaban tradisional. Pada saat yang sama, metode ilmiah menggunakan observasi objektif dan sistematis untuk menguji teori yang sedang dicoba dalam kimia dan fisika tersebut. Mengungkapkan banyak rahasia yang telah disembunyikan di alam. Jadi beberapa orang utama dalam perkembangan tersebut yaitu Yang pertama Agustin Comte dan Positivis. Dan yang kedua adalah Hesbert Spencer dan Danwinsme Sosial. Yang ketiga yaitu Karl Marx dan Konflikt Klas. Yang keempat, Emil Durkheim dan Integrasi Sosial. Mereka juga menemukakan bahwa orang yang memiliki ikatan sosial yang lebih lemah, lebih mungkin untuk bunuh diri. Dan menjelaskan mengapa protestan laki-laki yang belum menikah memiliki tingkat bunuh diri yang lebih tinggi. Sekian video saya. Sampai jumpa ke video review buku 15 dan 16. Terima kasih.